Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3423 dan 3424, ketika Hai Ande melihat ini, dia langsung menjadi marah. Nak, apa maksudmu, saya adalah master dari sekte Yupu, Anda, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, berani merampok saya secara langsung. Benda ini awalnya milikku, Chen Ping memandang Hai Ande dengan tatapan menakutkan di matanya, seolah dia ingin memakan Hai Ande. Hai Ande merasakan tatapan Chen Ping dan tidak bisa menahan cemberut. Kamu berbicara omong kosong, bola itu jelas ditemukan di tambang peri ini, bagaimana bisa itu milikmu? Hi Ande berkata dengan marah, ini awalnya milikku, manik ini disebut manik dingfeng, aku sengaja memasukkannya ke dalam gua secara diam-diam dan kemudian memintamu untuk bertarung. Karena hanya dengan cara inilah aku bisa menyelamatkan dua gadis yang kamu tangkap. Chen Ping berkata dengan lugas, ketika Hai Ande mendengar ini, dia tercengang, dan kemudian tubuhnya menjadi marah. Anak baik, ternyata ini semua adalah jebakan yang kamu buat, tetapi bahkan jika kita saling membunuh, kamu, seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat pertama, tidak akan bisa mendapat untung. Jika kamu tidak menyerahkan bola itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aura di tubuh Hai Ande meledak, tapi wajahnya semakin jelek. Dengan luka di tubuhnya dan urgensi kemarahannya, Haide mungkin tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, beberapa murid sekte Yupu berlari keluar gua. Saat ini, hanya sedikit orang yang selamat, dan semua orang masih mengenakan pakaian berwarna. Setelah keluar, beberapa murid sekte Yupu buru-buru datang ke belakang Hai Ande. Melihat muridnya keluar, Hai Ande berkata dengan mata merah, kalian berdua, bunuh orang ini sekarang juga, sekarang juga. Meskipun murid-muridnya terluka, bagaimanapun juga, mereka semua adalah biksu di alam kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat, dan masih ada beberapa lagi, untuk menghadapi Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, itu akan menjadi mudah untuk menangkapnya. Hai Ande berpikir begitu, tapi hasilnya sangat berbeda. Saya melihat beberapa murid Yupu menyerang Chen Ping. Tapi Chen Ping tetap tidak bergerak, dengan tatapan dingin di matanya. Tepat ketika Yupu men ini membawa mereka ke hadapannya, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping bergerak. Saya melihat Chen Ping berayun ke depan dengan seluruh kekuatannya, disertai dengan auman naga. Seekor naga emas muncul dari udara tipis, mengaum dan bergegas menuju beberapa murid sekte Yupu, dan tubuh naga emas itu terbakar dengan api yang berkobar. Kemunculan naga emas mengejutkan para murid sekte Yupu. Ketika naga emas tiba di depan mereka dan terbang melewati mereka, hanya beberapa orang yang bereaksi. Sayangnya, sudah terlambat, semuanya terbakar bensin. Dengan teriakan keras, beberapa murid Yupu berguling-guling di tanah dengan putus asa, mencoba memadamkan api. Tapi ini adalah api pamungkas iblis, dan tidak akan padam meskipun terendam air. Begitu saja, Chen Ping-ping menyaksikan tanpa ekspresi saat beberapa murid Yupu dibakar hidup-hidup. Melihat murid yang terbakar itu, hai ande tercengang. Ini semua adalah murid alam kesengsaraan tingkat ketiga dan keempat. Apakah dia dibunuh seperti ini oleh Chen Ping, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan? Atau membunuh dengan satu pedang, apaan naga emas tadi? Bisakah seorang kultifator tingkat pertama di alam kesengsaraan dapat melepaskan kekuatan semacam itu? Hai ande tidak mengerti, dan bahkan lebih bingung lagi, apa yang sedang terjadi. Kamu bukan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Siapa kamu? Hai ande panik jika dia tahu bahwa Chen Ping memiliki kekuatan seperti ini. Dia pasti sudah mewaspadai Chen Ping sejak awal. Kalian sekelompok binatang buas? Aku di sini hanya untuk membunuhmu. Chen Ping mengangkat tinggi pedang pembunuh naganya, dan pedang itu berkobar dengan gas. Chen Ping menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang melesat ke langit. Melihat ini, Hai ande dengan cepat membuang token di tangannya, mencoba memblokir cahaya pedang. Tapi setelah token itu menyentuh cahaya pedang, itu langsung berubah menjadi beberapa bagian. Tapi cahaya pedang yang ditebas Chen Ping tidak berhenti sama sekali, dan menebas langsung ke arah Hai ande. Tapi pedang ini ditujukan ke kaki Hai ande, cahaya pedang menebas, dan kaki Hai ande terpotong. Hai ande, yang awalnya tingginya lebih dari 1,8 meter, tiba-tiba menjadi hanya 1 meter. Chen Ping perlahan berjalan menuju Hai ande, mata Hai ande penuh ketakutan, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Chen Ping berjalan ke arah Hai ande, tapi bukannya membunuhnya, dia langsung berjalan dan memasukkan semua biji peri yang ditambang ke dalam ring penyimpanan. Tambang peri ini ditambang dengan susah payah oleh Yun Men dan Yu Pumen. Chen Ping tidak bisa menyayanya akannya. Alasan kenapa dia tidak membunuh Hai ande adalah karena dia ingin membawa Hai ande ke Miao Miao dan Cai Kianan. Dia ingin 2 gadis membunuh binatang ini dengan tangan mereka sendiri. Mungkin hanya dengan cara inilah kedua gadis itu dapat menemukan kenyamanan di hati mereka. Tepat ketika Chen Ping menyingkirkan tambang peri dan hendak membawa Hai ande pergi, tiba-tiba 5 aura menakutkan datang dari jauh dan mendekat. Chen Ping mengerutkan kening dan menjadi gugup, tapi saat dia melihat orang itu datang, dia menghela nafas lega. Ternyata Bai Kian datang membawa bala bantuan ketika Bai Kian melihat ke arah Hai ande yang malu dan orang mati di luar gua, dia tercengang. Dan beberapa orang lainnya juga memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Chen Ping, ini, ini semua ulahmu, apakah kamu menyelesaikannya sendiri? Bai Kian bertanya dengan sangat terkejut, Bai Kian tahu bahwa dia pun tidak akan mampu menghancurkan Sekte Yunu dan Sekte Yupu sendirian. Dia tidak tahu bagaimana Chen Ping melakukannya, Chen Ping tidak berbicara, hanya mengangguk, lalu mengambil Hai ande dan pergi. Beberapa orang lain memandang Chen Ping dengan kaget, mereka juga tidak mengerti bagaimana mungkin Chen Ping, seorang pria di alam kesengsaraan tingkat pertama, bisa melakukan semua ini. Jangan pergi, aku baru saja memindahkan orang ke sini. Bai Kian melihat Chen Ping membawa Hai ande pergi, jadi dia siap menyusul. Putri Rubah, apa maksudmu, kamu bilang ada harta karun di sini dan kamu menjebak kami, di mana harta karun itu? Raja Macan Tutul menghentikan Bai Kian dengan sangat tidak senang dan bertanya. Ini tambang peri, bukankah tambang peri adalah harta karun? Bai Kian menunjuk ke tambang peri dan berkata, Sial, harta karun apa itu tambang peri, berapa banyak yang bisa kita ambil hanya dengan sedikit dari kita, dan siapa yang menambangnya? Akan membuang-buang waktu untuk berlatih dan menyerapnya langsung di sini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka medan perang para dewa dan iblis. Raja Kera juga sangat tidak puas, meskipun biji peri adalah barang yang bagus, namun tidak ada gunanya bagi tim kecil. Lagi pula, biji tersebut masih perlu ditambang, dan tidak nyaman untuk dibawa. Jika Anda langsung berlatih dan menyerap di sini, Anda hanya punya waktu beberapa hari, dan tidak akan berpengaruh apapun pada latihan Anda. Sebaiknya gunakan beberapa hari ini untuk mencari harta karun. Oke, aku berhutang budi padamu. Setelah aku keluar, aku akan memberi kalian masing-masing bagian dari sumber dayaku sendiri. Setelah Bai Kian selesai berbicara, dia langsung berlari menuju Chen Ping. Putri Ruba ini sepertinya menyukai anak laki-laki itu. Dia terlihat salah padanya. Raja Singa melihat ke belakang Bai Kian dan berkata, Oke, tinggalkan dia sendiri. Sekarang dia ada di sini. Mari kita cari orang-orang mati ini untuk melihat apakah mereka punya tas penyimpanan atau semacamnya. Kita tidak bisa keluar dengan sia-sia. Setelah Raja Iblis berwajah seribu selesai berbicara, dia mulai mengobrak abrik. Lion King dan Leopard King juga mulai mencari sumber daya seperti tas penyimpanan orang mati. Hanya Raja Monyet yang melihat punggung Bai Kian dengan ekspresi cemburu di wajahnya. Dan kemudian dengan cepat mengejarnya, meski Raja Kera terus bertengkar dengan Bai Kian sepanjang hari. Nyatanya pria ini diam-diam menyukai Bai Kian. Raja Singa baru saja mengatakan bahwa Bai Kian jatuh cinta pada Chen Ping. Yang membuat Raja Kera cemburu. Dia ingin menyusul untuk melihat apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton!